Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum sanak. Jumpa lagi nih di Wisata Kalimantan. Weekend kali ini kita mau liburan kewisata yang udah lama dikenal sanak. Yaitu amanah Borneo pak dengan bermacam mohanah edukasi dan juga rekreasinya yang siap menghibur weekend kita kali ini sanak. Pokoknya ikutin terus keseruan kita kali ini ya sanak. Halo sanak ketemu lagi dengan saya Taufik. Kita lagi berada di amanah Borneo park. Oke sanak hari ini kita mau eksplor nih sanak gimana suasana di dalam wahana amanah Borneo park ya sanak. Kita mau eksplor berapa sih biayanya, terus apa aja fasilitas yang ada di dalam sana dan lain-lain sebagainya ya sanak. Mari sanak ikutin kami eksplor ke amanah Borneo park yuk. Mang, disini nih loket penjagaan apa nih? Penjagaan parkirnya pak. Oh parkir, parkir untuk roda 4 berapa? Roda 4 5 ribu pak. Roda 4 5 ribu, kalau roda 3 bang? Roda 3 lah sama. Oh sama, 5 ribu jual lah. Itu parkirnya sampai sore misalkan sama kayak itu jual lah? Sama aja enggak, per jam pak. Oh kadang per jam, soalnya sekali masuk aja lah. Oke siap-siap, berarti kami ada mobil 1, roda 2, 1 berapa totalnya? Totalnya 7 ribu pak. 7 ribu? Oke. Rada 2 nya 2 ribu aja. Oh roda 2 2 ribu, lain 5 ribu tadilah? Kita bayar. Saya pak. Makasih lah, berailana. Oke sanak, nah hari ini kita mau eksplor ke tempat wisata buatan yang ada di kota Banjarbaru sanak. Nah yaitu di Amanah Borneo Park dengan tim banyak kita tim hari ini. Kita mau eksplor, mau nampil ini ke kalian semua. Jika pengen jalan-jalan atau rekreasi di waktu weekend, pas banget nih tempatnya kayaknya ya di Amanah Borneo Park. Mari sanak, ikut kami yuk. Oke sanak, nah sekarang kita dicek dulu untuk bawaan-bawaannya. Biar safety lah buat pengunjung yang lainnya juga ya di Amanah Borneo Park, mengutamakan keamanan mungkin ya disini. Jadi kita dicek dulu. Nah pastikan kalian jangan membawa makanan atau minuman dari luar. Iya mbak ya? Iya. Oke, mari kita lanjut. Oke sanak, nah sebelum nanti kalian masuk ke Amanah Borneo Park, nanti kalian beli tiketnya dulu nih sanak. Nah disini nih sanak. Nah sekarang kita mau tanya-tanya sekalian mbaknya yang jaga di tiket sini, berapa biayanya yang dibutuhkan jika kalian ingin masuk ke Amanah Borneo Park ya sanak. Ayo kita tanya sebentar sanak. Silahkan. Halo mbak. Iya mbak, kami dari wisata Kalimantan, hendak eksplor Amanah Borneo Park boleh lah. Boleh, benar kak. Oke. Boleh tahu berapa biayanya yang dibutuhkan masuk satu tiketnya mbak? Kalau misalkan untuk hari ini ada dua tiket kak yang tersedia, ini ada yang harga Rp25.000, itu dapatnya itu tiket masuk Taman Pinci sama Rumah Terbalik kan? Rp25.000 itulah? Iya. Oke, yang kedua? Yang satunya kalau misalkan di harga di weekend itu Rp85.000, itu berarti semua wahana yang disini kak. Oh semua wahana yang ada disini? Itu Rp80.000 tariknya jika weekend? Iya. Berarti Sabtu Minggu lah? Iya kak. Oke, jadi kalau disini kan ada weekday berarti Senin sampai hari Jumat. Oke, Sabtu Minggu berlaku Rp85.000, tapi semua include sudah? Tinggi. Oke, nah kalau tiket Rp25.000 tadi cuma tiket masuk untuk eksplor Taman Klinci dan apa tadi mbak? Rumah Terbalik ya untuk Potopo. Rumah Terbalik? Oke, terus yang dilarang nih di Amanah Borneo Park itu apa aja kalau di dalam tuh mbak? Kalau misalkan dari luar situ aja, lu kan nggak boleh bawa makanan sama minuman dari luar kan? Oh nggak boleh bawa makanan, minuman kayak di luar tadilah? Iya. Oke, oh iya mbak aku mau tanya nih, disini kan tertera Rp25.000 untuk tiket masuknya. Nah kalau misalkan nih aku mau upgrade bisa lah? Bisa upgrade tiket di dalam kak dengan harga Rp60.000. Oh bisa, jadi di dalam ada lagi nanti kalau misalkan kita mau upgrade? Iya. Oke, siap. Berarti kita mau beli nih mbak ada 7 orang untuk tiket masuk ke paket Rp85.000 weekend ke semuanya. Iya. Oke. Kalau pian mau main yang special launching itu nanti bayarnya di dalam kak. Oh di dalam? Ini sih. Oke. Wahana baru. Jadi special launching wahana baru ini ya di dalam ya. Oke siap-siap. Kita bayar dulu ya Sanak. Oke. Oke Sanak nah kita mau di scan dulu untuk tiket tadi. Sebelum masuk nanti kalian harus mengunjungin loket disini buat scan tiketnya Sanak. Sekarang kita mau scan tiket buat seluruh timnya ya Sanak. Yuk silahkan mas. Oke. Ayo Sanak. Oke Sanak. Nah kebetulan hari ini kita ditemenin oleh mbak. Mbak Ismi. Mbak Ismi. Nah mbak Ismi ini selaku apa nih mbak disini mbak? Kalau disini saya selaku sebagai sales marketing amanah. Sales marketing. Jadi tukang berjualan di amanah Borneo Park lah. Oke tapi hari ini kita mbak Ismi kita pinjam nih buat nemenin kita eksplor untuk area amanah Borneo Park ya Allah mbak. Oke nah sekarang kita coba eksplor kemana nih kita dulu ini mbak. Ini kita akan berteling ke arena wahana 1 dulu. Wahana 1? Wahana 1 lalu kita akan ke arena wahana 2. Yang mana disana ada wahana baru namanya Lorong Hantu. Wah Lorong Hantu. Wah Sanak berani gak liat Lorong Hantu? Wah jika berani pantengin terus ya video ini sampai selesai. Oke Mbak Ismi kita lanjut ke wahana 1 dulu ya. Oke yuk. Kenapa kita namanya wahana 1? Karena lumayan luas kan. Jadi arena wahana 1. Jadi mereka yang mau ke arena wahana 2 biasanya mereka naik kereta wisata dulu. Kalau mau enaknya gitu ya. Naik kereta wisata nanti pemberhentiannya terakhirnya di wahana 2. Sebenarnya kalau dari perbatasan wahana 1 ke wahana 2 itu gak terlalu jauh. Deket aja berarti kan? Deket. Cuma mereka lebih nyamannya biasanya naik kereta. Naik kereta dulu lah. Explore. Explore biar lebih komplit jalan-jalan di amana. Boer nepak ya Allah. Oke sekarang kita lanjut nyari wahana 1. Gimana sih wahana 1 Sanak? Yuk. Oke Sanak nah sekarang kita mau masuk apa nih Mbak? Ke wahana feeding fish. Wahana feeding fish. Wahana feeding fish ini apa aja isinya nih Mbak? Kalau wahana feeding fish ini ngasih makan ikan. Ngasih makan ikan? Sudah disediakan untuk umpannya. Oh udah disediakan dari sini. Jadi gak boleh dong bawa umpan dari rumah ya? Oke udah disediakan dari sini ya? Oke nah sekarang kita mau ngasih makan ikan di wahana yang pertama kita nemu nih Sanak yaitu feeding fish. Ayo Sanak. Oke Sanak nah kita mau coba kasih makan ikan di wahana feeding fish yang ada di amana Borneo Park ya Sanak. Yuk ikutin Sanak. Wah. Oke Sanak nah jika kalian nanti dari luar mau lagi cari toilet buat buang air besar atau buang air kecil. Nah disini di wahana feeding fish itu ada kok toilet yang ada di amana Borneo Park Sanak. Silahkan jika kalian pengen buang air besar dan kecil mampir dulu kesini Sanak. Mari kita ayo keluar lagi untuk wahana selanjutnya Sanak yuk. Oke Sanak nah selanjutnya kita ke wahana apa nih Mbak? Wahana ketinggian. Wahana ketinggian. Wahana ketinggian tuh apa aja nih Mbak? Kalau di wahana ketinggian ini ada flying fox, terus ada jembatan goyang, ada sepeda udara sama ada push bike untuk anak sekitar umur 3 tahun. Oke nah Sanak ayo kita lihat langsung aja ya. Yuk mari Sanak. Nah Sanak kita sekarang mau coba untuk wahana yang ada di amana Borneo Park yaitu wahana ketinggian yang ada di dekat kita nih Sanak. Oke Sanak nah sekarang tim kita mau coba untuk sepeda udara Sanak yang ada di Borneo Park Sanak. Ayo mau naik? Hendak. Ayo. Wahana ini nih Sanak yang Oya tunggu-tunggu dari tadi. Soalnya kelihatan seru banget. Bisa naik sepeda dari ketinggian loh Sanak. Oke akhirnya sampai. Tapi tenang Sanak karena keamanannya sudah teruji kok. Oh ya aja udah naik. Masa kalian takut? Oke. Satu lagi. Wah. Bye. selamat menikmati kita harus pegangan dua tangan kita harus pegang oke 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 selamat menikmati selamat menikmati kita naik cuma ketiga yang lain gak ada yang berani yuk kita kan berani ketiga gona gosil ini umur 5 tahun berani ketiga tempat ya 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 let's go ya 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 Baju itu Terima kasih Selamat menikmati. 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 Ini ikan-ikan apa namanya mbak? Ini ikan nilam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Spot foto ya. Spot foto sanak. Nah jika kalian penasaran, ayo ikutin kami sanak. Oke sanak, kita mau ke rumah hobbit dulu. Rumah hobbit sana buat spot-spot foto. Jika kalian ingin foto dan spotnya itu bagus, silahkan nanti cari tempat rumah hobbit mbak. Rumah hobbit. Ayo. Selamat menikmati. 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 Oke nih Sanak, ada petun-tungku buat penganas Masak-masak, japur Tapi japur versi dulu mini Sanak Karena ini rumah percancis Yuk kita explore yang lain Oke Sanak, nah sekarang kita mau coba nih Sanak Masuk ke rumah nenek sihir yang ada di Amanah Borneo Park Sanak Ayo Sanak Semoga aman ya Ada Aisha ternyata Sanak Oke Sanak, jadi ternyata rumah nenek sihir itu cuma seperti menyerupai aja Sanak Mari kita lanjut lagi explore ke tempat lainnya Sekarang mau menuju rumah kelinci Ya, taman kelinci lebih tepatnya Sanak Nah, ayo Sanak kita ke taman kelinci yuk Mari Sanak kita cari Cari yang mana? Cari kelinci Amani kelinci lah Amani Amani kelinci Let's go Let's go Selamat menuju rumah kelinci Dih Bunuhnya kayak Heetila Adita Jadik Banut Aduh Anmabat Nih, kita kasih engaran si truk aja Ini gue duduk POL まだ Hihihi Aduh Lanjut ya Anet Hihihi Selamat reached Sihom Heh w tapes Marx pa Oke sanak, nah kita habis main-main sama kelinci Sekarang kita mau cuci tangan Setelah cuci tangan kita mau cari musola yang ada di amanah Borneo Park Karena sudah memasuki waktu zuhur Nah pastikan ya sanak dimanapun kalian berada Dimanapun kalian berwisata Jangan tinggalkan sholat 5 waktu ya sanak Mari sanak kita sholat Sub indo by broth3rmax